Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Afoo Al-Ghafur Al-Haleem Shakur Mudabbir Kullal Umur Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin Al-Ladhi Unzila Alayhi Dustur Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Hum Jauh Bilhuda Wa Al-Nur Al-Nur Ali Rahmani 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 Bapak juga nungguin pencerama yang kedua ya Pak ya. Betul Pak? Aja kan kaya tipi. Loh saya masih si tipi masih Pak. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu. Saya doain bapak-bapak yang hadir. Mudah-mudahan jadi orang-orang yang istiqamah. Istiqamah istri tiga dikontrakin rumah. Ibu-ibu udah teriak aja bu. Ibu-ibu yang hadir saya doain mudah-mudahan jadi orang tawaddu. Tawaddu singkatan tahu warna duit. Hadirin hadirat mudah-mudahan yang hadir semua diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Rasa-rasanya udah malam ini ya. Ya udah malam ya. Lanjut apa gak ini? Loh kan gue baru ngomong suruh udah. Nah. Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani Bahwa Jibril datang ke Rasul Dan berpesan tiga pesan penting. Saya ngomongin tiga aja ya. Saya mau ngomongin tiga pesan. Satu katana kata Jibril Ya Muhammad Wahai Muhammad Hiduplah seterah anda Seterah apa terserah? Hah? Terserah apa seterah? Hah? Loh kalau orang kampung kan nyebutnya seterah. Isma Syikta Kata Jibril ya Muhammad Hiduplah terserah anda Mau hidup Poyak-poyak Silahkan Mau hidup Ngumpulin harta Silahkan Mau hidup Ikut pengajian Silahkan Enggak ikut ngaji juga Silahkan Terserah kata Jibril Fa'inna kamayitun Tapi ingat Sesungguhnya Engkau semua Akan meninggal Dunia Kita ini dibebasin Buat hidup Bu 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 Masih hidup? Pak Kita dibebasin hidup Kata Jibril Pesan kepada Nabi Muhammad Terserah Mau hidup model Kayak apa Terserah Mau hidup Sesuka kita Mau hidup Sedemen-demennya kita Terserah Mau duitnya Banyak Terserah Mau duitnya Dikit Terserah Terserah Lu mau sholat Terserah Lu kagak sholat Lu mau ngaji Lu kagak ngaji Jangan giliran mau hajatan Lu ngaji Ada yang begini modelnya Ini kan Kagak pernah Nongol Kagak pernah Kelihatan Eh Lempangan mau bikin Hajatan Dia Nongol Ada yang begini Mana dia orangnya Wailahillallah Terserah Lu kagak mau ngaji Juga Menribet Orang Kalau kagak ngaji Mengundang Kan susah Jadinya Iya Bener apa enggak Bener apa Bener Teman Kalau orang Istiqomah Ngaji Kan Alhamdulillah Dia sering Kelihatan Di majlis Taklim Nur An-Nur Jadi orang Mau ngundang Juga Nitip Ama Enci Atau Khodimul Majlis Enak Coba Kalau dia Nggak Ngikut Ngaji Lu Sampainya Mau Khodimul Majlis Gue Nitip Jama'an Nur Biar Pada Datang Besok Diterima Apa enggak Kira-kira Yang Begitu Diterima Apa enggak Ketahuilah Kita Boleh Bebas Hidup Kita Terserah Memilih Kehidupan Tapi Kita Semua Akan Meninggal Dun Akan Meninggal Dunia Ini kan Kita Semua Pada Tahu Bakalan Mah Bakalan Mah Mati Yang tua Mati Yang muda Mati Yang cakep Mati Yang jelek Apalagi Jama'an Mati Ustadz Belon Mati Kita Semua Tahu Kita Bakalan Mati Cuma Perkaranya Kita Semua Udah Sejauh Mana Persiapan Kita Menghadapi Kematian Kulunafsin Da Ikotul Maut Semua Yang bernyawa Pasti Akan Mati Mati Kita Semua Cuma Kita Enggak Tahu Kapan Kita Akan Mati Maka Orang Yang Cerdas Kata Nabi Mereka Yang Mempersiapkan Amalnya Untuk Bekal Menghadap Allah Nanti Alhamdul Mudah-mudahan Bekal Kita Ngaji Begini Nanti Dikumpulin Lagi Di Sorgam Allah Ya Rabbal Ya Rabbal Alamin Mati Kita Semua Orang Kalau Udah Punya Persiapan Itu Mau Menghadap Allah Enak Kita Ini Bakalan Pindah Tempat Pak Bu Bakalan Pindah Tempat Orang Kalau Pindah Tempat Saya Orang Cengkareng Bu Saya Dari Cengkareng Pengen Pindah Ke Cipadu Kagak Bawa Apa Apa Diterima Pak Kagak Diterima Pak Kagak Kagak Coba Kalau Saya Dari Cengkareng Bawa Duit Sekoper Ke rumah Haji Basit Ditanya Haji Basit Bawa Apaan Ustaz Itu Bawa Duit Sudah Nginap Sini 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 Bawa Duit Diterima 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 Ada Bekel Coba Kalau Kita Tidak Ada Bekel Bagaimana Menghadap Allah Nanti Maka Orang Cerdas Itu Orang Yang Mempersiapkan Amalnya Dan Dia Siapkan Untuk Menghadap Allah Subhanahu Subhanahu Kemarin Kita Dihibohkan Dengan Viralnya Video Salah Satu Ustazah Yang Lagi Baca Khutmul Quran Ya Di Kiyai Abdullah Shafi'i Majlis Masjidnya Itu Ya Allah Enak Lagi Baca Itu Ustazah Wa'ilah Hukum Ilahu Wahid Abis Mau Mati Lagi Baca Quran Mau Mati Lagi Ngaji Mau Mati Lagi Ngaji Beneran Loh Mau Mati Lagi Ngaji Kita Semua Pengen Wafat Husnul Khatima Yang Kedua Saya Tadi Di Wanti Wanti 15 Menit Aja Katanya Habis Kayaknya Wah Wa'amal Masjidah Fa'innaka Majziyun Anhu Beramallah Terserah Anda Ketahuilah Sesungguhnya Amalmu Akan Dibalas Oleh Allah Subhanahu Mau Ngomongin Orang Silahkan Kagak Ngomongin Mau Ngerumpi Silahkan Kagak Ngerumpi Mau Sembah Yang Silahkan Kagak Sembah Yang Mau Puasa Ramadan Silahkan Kagak Puasa Mau Bayar Zakat Silahkan Kagak Bayar Zakat Juga Silahkan Dikasih Bebas Walaupun Kita Diperintahkan Tapi Ingat Fa'innaka Majziyun Anhu Kita Semua Itu Dengan Amal Yang Kita Sudah Tanam Di Dunia Ini Akan Dibalas Kelak Nanti Dihadapan Allah Subhanahu Wa'ala Mudah-mudahan Dosa kita Diampuni Amal Allah Ya Rabbal Alamin Lu Mau Ngomongin Terserah Lu Enggak Mau Ngomongin Juga Terserah Saya Dengar Tadi Ibu-ibu Di Belakang Ngomongin Saya Mudah Banget Si Ustadz Nya Duh Punya Bini Apa Belon Ya Kedengeran Bu Ya Ilaha Ilallah Ya Enak Pak Kalau Diomongin Orang Enak Diomongin Orang Apa Kalau Diomongin Baik Kita Namanya Dilihat Orang Baik Kalau Diomongin Nya Kagak Baik Nanti Pahala Yang Ngomongin Pindah Ke Kita Alhamdu Alhamdu Jadi Kudu Girang Sebenarnya Kita Kalau Lagi Diomongin Orang Ya Kalau Lagi Diomongin Tetangga Kita Girang Kudunya Kita Biarin Kan Jadi Sudah Sujud Lama Lama Puasa Rajin Rajin Saban Sedan Kamis Puasa Eh Senengnya Ngegibahin Tetangga Ada Yang Model Begini Ada Yang Model Begini Banyak Itu Secara Otomatis Pahala Dia Akan Kembali Kita Nabi Muhammad Berkumpul Dengan Sahabat Bertanya Sahabat Ditanya Oleh Nabi Muhammad Sahabat Ata Druna Manil Muflis Hei Para sahabat Kalian Tahu Siapa Orang Yang Bangkrut Orang Kalau Bangkrut Beda Sama Orang Rugi Pak Kalau Rugi Bu Kita Jualan Es Modalnya Goceng Dibelinya Goceng Rugi Rugi Tenaga Rugi Waktu Tapi Kalau Orang Bangkrut Modal Goceng Es Nyeblon Ada Yang Beli Terus Gerobak Nyungseb Itu Bangkrut Udah Banyak Keluar Modal Waktunya Juga Banyak Dikeluarkan Tenaganya Juga Banyak Bangkrut Siapa Kata Nabi Sahabat Menjawab Mereka Yang Gak Punya Duit Ya Rasul Yang Akan Bangkrut Kata Nabi Bukan Tapi Orang Yang Datang Dengan Salat Datang Dengan Puasanya Datang Dengan Sedekahnya Namun Rajin Puasa Rajin Sedekah Rajin Juga Salat Tetapi Rajin Juga Ngomongin Orang Ada Yang Model Begini Itu Akan Bangkrut Karena Habis Pahalanya Diberikan Diberikan Sama Orang Yang Diomongin Jadi Mulai Malam Ini Diomongin Kudu Girang Apakah Kudu Girang Tiga Terakhir Saya Juga Kudu Waktu Jaga Jaga Waktu Ada Pencerama Itu Lagi Yang Kondang Saya Pencerama Kondangan Hanya Ya 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 Muhammed Cintai Orang Yang Engkau Cinta Tapi Ingat Engkau Akan Berpisah Satu Saat Bersama Orang Yang Di Cinta bu bu cinta malaki kagak Pak Pak cinta ama bini Pak Pak dua orang doang yang jawab Pak cinta sama bini cinta setengah cinta kita bebas mencintai orang karena cinta itu adalah fitrah cinta itu datangnya dari mata turun ke hati apa dari hati lari ke mata cinta itu datangnya dari hati dan hati itu enggak pernah tahu kita akan siapa akan kepada siapa berlabuh cinta kita Hai kata malaikat Jibril ya Muhammad cintai orang yang hidup di dunia ini terserah mau cinta ama anak bini mau cinta ama tetangga mau cinta ama saudara mau cinta ama teman mau cinta ama besti terserah tapi ingat fa-innaka mufarikuh cinta yang kita tanam cinta yang kita harapkan kepada orang yang kita cintai satu saat kita akan berpisah ada pertemuan pasti ada perpisahan ada pengajian pasti ada makanan semua kita akan berpisah maka kalau cinta itu jangan terlalu dalam sebab apa nanti ngobatinnya susah move on nya berat kata orang sekarang Hai mengapa move on itu jadi berat move on itu sebenarnya mudah Pak bu bu move on itu gampang orang yang gagal cinta berharap sama yang dicintai ternyata berpisah maka dia akan susah ama move on move on kenapa menjadi susah karena dia udah putus masih cinta ini berat dan kita sedangkan semua akan meninggal ya kalau kagak ibu mati duluan bapaknya mati duluan Hai kalau enggak ibunya hanya seperti itu kita semua akan berpisah dan kembali kepada Allah maka ahbib habibah khaunan ma'asa ayyakuna baghidha kayaum mamak kata nabi cintai orang sekedar saja kapa karena kita bisa jadi suatu saat akan menjadi orang orang yang dibenci dengan dia wapakit baghidha kayaum mamak begitu pula bencilah ama orang jangan sampai ke Ubun-Ubun kalau benci orang ntar aja giliran minjem duit lu puyeng Hai benci sekedar aja satu saat bisa jadi yang kita benci akan menjadi orang yang kita cinta tapi semua itu fa'innaka mufarikuh kita semua akan berpisah kepada yang kita cintai mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan usul khatimah dan kelak nanti berjumpa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan cinta yang kuat kita berada dalam barisan di bawah bendera beliau Amin Ya Rabbal Alamin kurang lebihnya mohon maaf karena masih ada pencerama atau lagi saya khawatir kalau terlalu malam ngomong nasi jadi rengginang nanti wa assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh